Biar kuliahan kalian nggak percuma, nggak mubadir lah ya. Karena banyak sekali orang yang kuliahnya mubadir setelah lulus tuh kayak orang yang nggak ada bedanya sama yang kuliah gitu ya. Jadi mending nggak kuliah kalau kayak gitu ya. Open mind and action! Assalamualaikum. Hari ini saya mau sharing tentang tips buat kamu yang sudah masuk perguruan tinggi. Atau yang udah lulus senem PTN. Nah senem PTN. Gimana sih ngomongnya? SNM PTN. SNM. SNM itu baju-baju gue. Walah flexing ya. Padahal nggak punya. Ini bajunya cabai-cabai kan. Buat teman-teman yang sudah masuk kuliah. Biar kuliahan kalian nggak percuma, nggak mubadir lah ya. Karena banyak sekali orang yang kuliahnya mubadir setelah lulus tuh kayak orang yang nggak ada bedanya sama yang kuliah gitu ya. Jadi mending nggak kuliah kalau kayak gitu ya. Teman-teman semuanya harus tahu bahwa di luaran sana nanti setelah kalian lulus kuliah. Dia udah mikirin lulus tuh. Jadi kalian tuh kuliah itu udah kayak mikirin gimana lulus nanti. Setelah lulus tuh kamu mau ngapain? Nah sekarang song-songlah, upayakanlah. Selama perkuliahan anda adalah perkuliahan atau kehidupan kampus. Karena nggak cuma kuliahannya doang nih. Semoga kehidupan kampus anda atau rancanglah kehidupan kampusmu itu adalah kehidupan yang menggembeleng kamu, mendidik kamu, menjadi seorang pribadi sukses di kemudian hari saat kamu lulus nanti. Kamu tuh bener-bener siap buat sukses. Nah ada dua rahasia nih yang banyak orang tidak tahu. Bahwa sukses itu, sukses dalam hal apapun, timpang pendapatan salah satunya, timpang kesuksesan, timpang keberhasilan karir, timpang pencapaian hidup, pencapaian diri. Itu terjadi karena dua ketimpangan. Saya belajar dari guru saya Pak Tung, udah semua ringin. Terjadi karena dua hal, yaitu timpang pengetahuan. Nah insya Allah dengan kuliah, kalian nggak akan timpang lagi pengetahuannya. Kenapa? Karena pasti dikasih pengetahuan. Cuma sayangnya pengetahuan itu akan jadi mandul, jika tidak dikawinkan dengan yang namanya keberanian atau mentalitas. So kalian yang kuliah, jangan harap sukses kalau kalian kalah berani sama yang nggak kuliah. Jadi kalau kalian pengen sukses ya harus berpengetahuan, ya udah pasti. Dengan kuliahnya kalian, kalau kalian niat kuliah, nggak bolos-bolosan titip absen ya. Dan yang kedua, kalian harus tetap berani atau punya mentalitas. Apa aja sih banyak banget. Nah kalau di perkuliahan, ya kalian harus belajar tentang hal-hal yang sesuai kuliahan kalian. Dan saya pikir teman-teman juga harus belajar di luar kuliahan teman-teman. Kalau dulu saya belajar menulis, bersama forum Ningkar Pena, belajar bisnis dengan tangan di atas dulu ya di Jogja ya. Dan macem-macem. Karena ternyata itu sangat berguna, bermanfaat. Nah yang kedua, untuk meningkatkan kualitas keberanian, mentalitas, pola pikir, kejiwaan kita nih pakai apa? Salah satu cara paling manjur adalah dengan ikut organisasi. Kenapa? Karena dengan berinteraksi dengan orang lain, dalam satu organisasi, jadi terkontrol, bukan cuma gaul doang teman-teman. Jadi ini satu level di atas gaul. Bukan cuma ngopi pahit, bukan cuma main jauh. Tapi main dengan tujuan tertentu, sehingga kita bisa rancang hidup kita nanti. Akhirnya kita punya skill-skill yang mungkin tidak akan didapatkan saat teman-teman kuliah. Seperti skill komunikasi, teman-teman juga mungkin sekarang juga harus mulai belajar, dilatih di dalam organisasi tersebut. Agar tidak pasif, tidak juga agresif. Tidak pasif sehingga kita terlalu sering jadi korban perasaan. Karena kita ga pernah bisa ngomong, tapi kita pengen keadaan berubah atau orang lain berubah sikap keadaan diri kita. Atau kita terlalu agresif, akhirnya kita asalnya plus orang lain yang sakit hati. Yang penting kita puas. Ga gitu juga. Harus dikawin ini di tengah-tengah menjadi sebuah komunikasi yang asertif. Terus tentang asertif itu gimana? Ga pasif, ga agresif. Jadi tetap bisa ngomong dengan lugas, tapi tetap mempertimbangkan perasaan orang lain. Akhirnya kita plong, orang lain juga tidak tersakiti juga gitu. Terus belajar kepemimpinan. Belajar dipimpin itu jauh lebih penting daripada belajar memimpin. Karena pemimpin yang baik selalu bisa dipimpin. Tapi tidak semua pemimpin bisa dipimpin kan? Nah biasanya bukan pemimpin yang baik nih. Gimana caranya kita bisa jadi pemimpin yang baik, sedangkan kita kalau dipimpin itu ga bisa. Berarti dirinya sendiri tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Untuk mengizinkan orang lain memimpin dirinya. Nah ini ya ga bakal jadi pemimpin juga. Maksudnya ga bakal jadi pemimpin yang baik juga gitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi bisa gitu ya. Tapi ya dengan cara apa? Terus tentang mentalitas mau mencoba hal baru. Mau bergaul dengan orang baru. Berani mencoba hal baru dan sebagainya. Terus yang kelima bisa dengan menjalin relasi. Karena bagaimanapun juga sukses itu perpaduan antara kemampuan dan relasi juga. Siapa kenal siapa itu menentukan kesuksesan kita gitu ya. Makanya silahkan cari sebanyak-banyak mungkin orang-orang sukses di saat kuliah nanti. Ga cuma temen kuliah tapi mungkin dosennya juga mungkin di dalam organisasi-organisasi tersebut. Karena biasanya di organisasi itu punya keterikatan dengan alumni-alumninya. Yang mana alumni-nya itu masih sering support dan kalian bisa sharing-sharing dengan mereka. Insya Allah itu sangat-sangat berharga. Itu aja temen-temen. Jadi jangan disiasiakan kuliahnya hanya untuk kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Jangan sampai. Silahkan cari kegiatan yang bermanfaat lainnya selain meningkatkan pengetahuan. Karena kalian juga butuh keberanian. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.